Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Eco Mechanical Engineering pada kali ini saya akan membuat bau tulpos yaitu sebagai pengencang pisau bebut pada dudukannya dan terima kasih kepada yang telah memberikan nomoran berupa like maupun subscribe mari sobat kita langsung saja pembuatan bau tulpos ini disini saya tidak bermaksud mengajari namun hanya berbagi ilmu atau pengalaman dengan sesama pemula atau para sobat yang memiliki ketertarikan di bidang permesinan sementara baut cengak akan saya buat ini merupakan baut metrik memiliki ukuran m12 x 1,75 mm dan memiliki kepala berbentuk otak seperti yang telah kita ketahui bahwa baut yang memiliki ukuran m12 x 1,75 mm itu maksudnya adalah baut tersebut memiliki diameter 12 mm dan memiliki jarak antargang atau antara puncak sudut segitiga adalah 1,75 mm oleh karena itu yang pertama kita buat badan baut dengan ukuran 12 mm namun boleh saja ukurannya kita kurangi sedikit kurang lebih 0,25 mm menjadi 11,75 mm disini bertujuan agar baut tersebut tidak terlalu sesak ketika dimasukkan ke dalam lubang baut Sobat Iko pada pengerjaan baut ini semuanya akan saya lakukan di mesin bubut termasuk kepala bautnya yang berbentuk kotak yang biasa dilakukan di mesin fresh atau mesin milling hal ini bertujuan bila mana kita dihadapkan kepada suatu keadaan yang mendesak atau sulit misalnya fasilitas bengkel yang terbatas mesin milling atau mesin freshnya yang sedang dipakai maka dengan sedikit kreativitas kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan di mesin tersebut dengan catatan bahwa pekerjaan tersebut tidak memiliki tingkat ketelitian atau tingkat presisi yang tinggi untuk lebih lengkapnya lagi silakan Sobat Iko menyimak video ini hingga selesai dan akan ada beberapa catatan atau penjelasan pada bagian-bagian tertentu Sobat Iko setelah pembutan badan baut selesai maka langkah selanjutnya adalah pembuatan ulir seperti kita ketahui bahwa ulir metrik memiliki satuan milimeter berbeda dengan ulir width width yang memiliki satuan inci dengan demikian maka tabel ulir yang kita pakai adalah tabel ulir metrik yang memiliki satuan milimeter kemudian cari angka 1,75 tarik ke atas dan didapat huruf A2 untuk posisi M tarik ke kiri dan kita dapati pada kolom 3 maka kita dapat menyetting tuas-tuas ulir sesuai dengan huruf-huruf dan angka-angka tersebut selamat menikmati dan pastikan pula penyettingan roda gigi berada pada posisi metrik atau milimeter selamat menikmati setelah itu kita lakukan penyettingan pada pisau ulir dan pembuatan ulir sudah bisa dimulai jangan lupa ya sobat, lakukan pelumasan baik itu dengan oli ataupun dengan minyak kelapa gunanya untuk mengurangi beram yang bisa menghambat atau mengganggu pada proses penyayatan selamat menikmati 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 Like, Comment, dan Subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh